Para penggemar berkumpul di pintu masuk berkarpet merah saat jamuan malam Duke and Duchess of Cambridge di Los Angeles. Acara ini disponsori oleh Akademi Seni Film dan Televisi Inggris. Seorang aktor terkenal Inggris, Stephen Frey, memberikan komentarnya pada acara ini. Ini seperti gabungan sejarah ribuan tahun dan ribuan fotografi dalam seminggu dari perhatian media. Ini menciptakan kegelamoran, gengsi, dan kilauan dari sisa yang dapat Hollywood produksi. Saya percaya, jika mereka menghidupkan kembali Marilyn Monroe dan Clark Gable, mereka akan berjalan di karpet merah, namun tidak sepopuler pasangan Cambridge. Ini luar biasa. Koki Inggris Gordon Ramsey terkesan oleh kegelamoran ini. Kita memiliki gambaran baru tentang monarki. Di Inggris keadaannya agak sulit karena media kami. Mereka melambaikan bendera tinggi-tinggi, sangat baik untuk dilihat, dan juga sangat glamor. Sungguh-sungguh glamor. Aktor Inggris, Harry Lyot, berpendapat pasangan ini mengemban tanggung jawab posisi mereka dengan baik. Kemanapun mereka pergi, akan menarik perhatian besar di dunia. Ini datang bersama dengan tanggung jawab besar. Saya pikir mereka menanganinya dengan sangat baik. Ini kesempatan untuk banyak berbuat baik dan menyoroti mereka yang patut disorot. Dana yang terkumpul akan disumbangkan ke Yayasan Pangeran William dan Pangeran Harry, yang didedikasikan untuk pelestarian lingkungan, membantu anak muda, dan angkatan bersenjata.